Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ala nikmatillah Wa la hawla wa la quwata illa billahil alihil azim Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ahli sayyidina muhammad Bi'adadiku lidain wa dawak Wa bikuli makhlukadillah Para Santri, para mahasiswa dan seluruh Kaum muslimin, muslimat Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita awali Ngaji kita pada kali ini dengan membaca surat al-fatihah Kita tujukan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Serta para istri, para anak, para cucu Para sahabat, tabi'in, tabi'id, tabi'in Para ulama, para kiai wabil khusus Ya jasim ash'ari Kemudian tak lupa seluruh Para santri, para mahasiswa Kaum muslimin, muslimat yang Mengikuti ngaji pada Kali ini ala niyah as-shaliha Lahum walana al-fatihah A'udzubillahiminashendonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyakana'abundu wa Iyakana'sta'in Iyinkana'asyrantol musta'in Syrantol lazhina'ana'amta alayhim Wailal makradhubi alayhim Walabdollin Amin Kita lanjutkan Ngaji kita terkait Adab-adab Guru Seorang ustad Pendidik Terhadap dirinya sendiri Yang ke-14 warabia asyarlan utawi adab kankaping 14 iku ayakuma yento lakoni biidhari sunani kelawan ngetok nampak ake piro piro sunai rasul iku ayakuma yento bertindak lakoni biidhari sunani kelawan ngela nampak ake piro piro sunai kancing nabi wa ima tatil bidai lan mateni piro piro bidah wabi umu ridini lan kelawan piro piro perkoro agomo lan kelawan piro piro perkoro agomo adab yang ke 14 yaitu hendaknya guru alim pendidik itu bertindak melakukan bertindak dengan menampakkan sunah-sunahnya Rasulullah salallahu alaihi wasalam artinya seorang ustad seorang guru harus memberikan contoh pada peserta didik para murid-muridnya untuk apa melakukan sunah-sunahnya nabi seperti apa puasa gitu makan dengan tangan kanan solat sunah begitu kemudian banyak sekali yang perlu kita apa hidupkan sunah-sunahnya kanjin nabi di dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks kehidupan ini sehingga apa yang kita tampilkan oleh seorang ustad seorang ustazah seorang pendidik itu akan ditiru oleh murid-muridnya wa ima tatil bidak dan membunuh atau menghentikan bid'ah bid'ah ay bid'ah do'lalah guru sudah melaksanakan kesunahan harus meninggalkan bid'ah tidak boleh mempercaya mungkin ada nabi akhir ya kan melakukan amalan-amalan yang dimana di masa kanjin nabi itu enggak ada solat subuh tiga rokaat umpah amat kemudian tawaf di belakang rumah mendirikan kaabah sendiri itu kan mempercayai nabi tadi yang saya sampaikan nabi akhir zaman tidak kanjin nabi itu harus dihilangkan bid'ah-bid'ah yang do'lalah wabi umurid'in lan kelawan perkoro-perkoro agomo dan perkara-perkara agama yang mana ini apa harus ditampilkan oleh seorang pendidik ya ikut sholat jamaah itu perkara-perkara agama ya bersedekah ya berinfak kemudian ya sering mengucapkan salam mungkin nah pokoknya yang berbasis agama itu harus ditampilkan dengan baik kebaikan kebaikannya muslim dan apa-apa yang mengandung kemaslahatan kaum muslimin alat tariq ingat dalam al-ma'rufi yang bagus syaraan yang dalam syariati al-ma'luf yang dibiasa aki adatan yang dalam adat kebiasaan jadi segala hal yang mengandung kemaslahatan muslimin kaum muslim melalui jalan yang mana dibenarkan oleh syariat agama islam yang mana dibenarkan oleh syariat agama islam yang 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 dibiasakan baik secara tradisi maupun secara watak secara watak manusia maksudnya secara akal jadi seorang guru itu tadi harus apa bertindak untuk menampakkan sunnah-sunnah mematikan bid'ah kemudian di dalam urusan-urusan agama sekalian apa segala hal yang mengandung kemaslahatan kaum muslimin baik secara syariat yang sudah biasa dalam tradisi maupun yang sesuai dengan watak atau akal sehat jadi itu harus ditampilkan dilakukan oleh seorang guru mengikuti pengajian gitu kan kalau di daerah itu ada mengikuti nyadran yang mana itu tidak menyalahi aturan syariat gitu ya kemudian apa ikut hal-hal yang berbau sosial contohnya roan bersih desa itu penting walaupun sudah jadi ustad terus tidak ikut apa namanya jaga pos kamling kemudian bersih bersih desa itu itu harus dihindari jadi seorang ustad harus tetap mengikutinya jangan sampai mempunyai pikiran ah aku udah ustad wah aku udah guru wah itu harus dihindari pikiran-pikiran yang kayak seperti itu walayardolan urarido sopo alim sopo guru min af alihi sangking piro-piro penggawiani guru adzohirotikang dhohir kang lahir wal batinalan kang batinia bil bil jah izi kelawan wenang min humah sangking dhohiroh wabatina balayak hudu balik ngalap sopo guru sopo alim nafsahu ing awak diwini guru atau alim bi ahsani himah kelawan lu bagus baguse dhohiroh wabatina waakmalih halan lu sempurno sempurno nih dhohiroh wabatina jadi seorang ustad seorang guru itu harus tidak boleh rela harus tidak rela kalau hanya melakukan perbuatan perbuatan yang bersifat lahir dan batinia semata bahkan ia harus melakukan memaksa dirinya yak hudu nafsahu itu melakukan hal-hal yang bi ahsani himah hal-hal yang terbaik bahkan ia harus memaksa dirinya untuk melakukan hal-hal yang terbaik dan sempurna artinya apa artinya ini maksudnya kalau guru itu harus melakukan hal-hal yang sempurna yang apa yang baik secara wir maupun batin contohnya kalau sholat itu kan seorang ustaz seorang guru kalau tidak darurat dora ojo pakai kaos gitu kan ya itu boleh bahasanya jais ya boleh akan tetapi tidaknya ia melakukan sesuatu yang terbaik yang sempurna yang pakai baju yang pakai sarung atau pakai celana boleh tapi ini kaos oblong ini akan ditiru oleh murid-muridnya gitu walaupun secara aurot tetap dia sah gitu maksud sholat tidak pakai baju sholat pakai kaos oblong tidak pakai peci kalau kaosan tidak pakai peci kalau celana training nah ini itu nanti akan ditiru oleh murid-muridnya itu boleh tapi hendaknya menurut kiyasim asyari itu seorang guru itu harus menampilkan yang terbaik dan sempurna contoh dalam sholat seperti itu kemudian dalam hal mengajar mungkin dalam hal belajar ya harus pakai peci sarung ya pakai telana bajunya ya baik tidak apa ini banyak kotorannya mungkin ya kemudian bolong-bolong gitu baunya tidak enak itu sebenarnya boleh tapi kan seorang guru harus menampilkan baik secara boleh secara batin yang terbaik dan yang sempurna gitu sehingga telah akan ditiru oleh murid-murid guruku menurut oleh sholat pakai soplah wakil tak tiru-tiru gitu maksudnya ya seperti itu harus dihindari kenapa fa'inal ulama' mengkoro sa' temani ulama' iku humhyo ulama' fa'inal ulama' mengkoro sa' temani ulama' humhyo ulama' iku al-kutu'atu panutan iku al-kutu'atu panutan wa'ilaihim lan marang ulama' iku al-a' wa'ilaihim lan iku marang ulama' al-marji' utawi ngan bali marji karena sungguhnya ulama' guru ya pendidik itu adalah para panutan ya apa contoh dan mereka itu digunakan sebagai barometer alat ukur ya jadi seorang guru seorang ustaz seorang ustazah dosen itu sebagai alat barometer bagi mahasiswa bagi santri bagi peserta didiknya nah maka apa yang kita tampilkan apa yang kita lakukan itu sebenarnya dipotret dicontoh oleh murid-murid kita semua fil-ahkam yang dalam piro-piro hukum jadi sebagai rujuan ya sebagai barometer sebagai rujuan dalam setiap permasalahan yang mengandung hukum atau yang berhubungan dengan hukum fil-ahkam sebagai tempat rujuan atau sumber rujuan dalam setiap permasalahan yang berhubungan dengan hukum harus tidak boleh mencela hukum haram halal itu tidak boleh flashback sebentar ada yang mengganjal sedikit kata yang atas tadi al-ma'rufi syara'an al-ma'lufi adatan wata'ba'an gitu ya al-ma'lufi tadi cuma kurang sedikit pembiasaan secara adat maupun secara watak manusia betul kita lanjutkan dan ulama wahum hujatullah dan ulama itu adalah hujatullah bagi orang-orang yang awam yang bodoh yang maksudnya belum mengetahui jadi tampilan seorang guru seorang ustadz itu akan menjadi hujatullah hujai Allah terhadap orang-orang yang awam jadi kalau di masyarakat sampian semua kalau ada seorang ustadz ada guru itu pasti akan dijadikan contoh dijadikan barometer dijadikan sumber rujukan gitu maka selayaknya seorang ustadz calon-calon ustadz calon-calon guru itu harus mempersiapkan dirinya dengan baik gitu salah satunya tadi apa memaksa dirinya membekali dirinya dengan sesuatu yang baik dan sempurna kalau bisa wakot euro kibulan teman lantar kadang kadang-kadang wakot euro kibulan kadang-kadang nginjen hum ing ulama sopok al-akhid diwongkang alaf anhum sangking ulama min haithu sekerine ora layang duruna ora ningali sopok ulama dan terkadang gerak-gerik mereka itu selalu diawasi dan terkadang mereka itu diawasi atau diawasi dipantau dilihat tanpa sepengetahuan mereka jadi kita dimana saja para guru para ustad para kiai semuanya sebenarnya ustad pendidik baik keluarga bapak ibu itu juga pendidik baik yang ada di sekolah di madrasah di kampus dan di mana saja itu kadang-kadang mereka itu diawasi yang tanpa sepengetahuan mereka kita menang-menang diawasi tapi kita tidak sadar mungkin wayak tadilan manut bihudahum kelawan pituduhi ulama pituduhi guru guru dan juga ada orang yang mengikuti nasihat nasihat atau petunjuk petunjuk mereka dan kadang-kadang juga mereka diikuti apa petunjuk petunjuk mereka atau nasihat menasihat mereka juga diikuti oleh orang yang mana para ulama itu tidak tahu dan terkadang petunjuk petunjuk mereka atau nasihat mereka itu juga diikuti oleh orang yang mana para alim ulama para kiai para ustaz para pendidik itu tidak sadar tidak tahu masya Allah didadikan role model model dalam kehidupannya didadikan barometer didadikan model apa panutan di dalam kehidupan sehari-hari di dalam yang yang mongkotot kalani orang alaf sop al-alim wang alim diilmihi kelawan ilmuni ilmuni wang alim apabila apabila seorang alim atau orang yang alim para pendidik ustaz kiai tidak bisa mengambil sebuah manfaat dari diilmihi dari ilmu yang ia miliki apalagi orang lain tentu lebih tidak bisa memanfaatkan ilmu baghir hu'ab'adu minal intipai lebih lebih orang lain tentu tidak bisa apa memanfaatkan ilmunya kalau orang alim saja jadi tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu yang ia miliki maka apa maka apalagi orang lain tentu tidak bisa memanfaatkan ilmunya walihazalan krono iki idhalam yang tafi fa'idhalam yang tafi tadi azumat agung gede opo zalatul alimi kepleseti wong alim lima krono barang ya tarot tabu urut-urut atau tertib opoma alaya ingat sezulah atau zalah kepleset kepleset minal mafasi disangking piro-piro kerusakan liktida ines krono manut menungso bihi kelawan alim kelawan guru liktida ines krono manuti menungso bihi kelawan guru oleh karena itu walihaz kesalahan 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 yang apa apa tadi dilakukan oleh guru itu akan apa berpotensi besar oleh karena itu kesalahan atau kekeliruan dari seorang guru itu akan tampak besar maksudnya akan kelihatan besar karena lama-lama apa kerusakan kerusakan tersebut itu secara terus-menerus begitu jadi kerusakan kerusakan yang dilakukan oleh guru itu akan terus-menerus dan pada intinya lalu ia akan diikuti oleh manusia manusia atau dalam hal ini yang murid-muridnya maka endingnya adalah bolun mundilun sesat menyesatkan oleh karena itu terplesetnya atau kesalahan seorang alim itu akan kelihatan besar karena terus-menerus secara urut secara tertib itu akan melahirkan kerusakan-kerusakan yang terus-menerus begitu melahirkan kerusakan-kerusakan yang terus-menerus dan itu akan diikuti oleh manusia hati-hati hati-hati seorang guru atas ilmunya seorang ustad akan ilmunya harus hati-hati benar karena dibalik seorang guru dibalik layar itu ada banyak murid-murid yang akan mengikutinya begitu kita lanjutkan walchomisa asyar utawi adab kangkaping limolas iku ayu hafidu yento nejo eh nejo njogo atau istiqomah bisa atau membiasakan diri njogo ala lemandubati yang ngatasi piro-piro perkoro kang sunah asyar iya tikang bongso syariat al-kawliya tikang bongso perkataan wal-fi'liya tikang bongso perbuatan jadi seorang guru seorang alim pendidik itu harus membiasakan diri untuk apa melakukan kesunahan kesunahan yang bersifat syariat yang bersifat yang bersifat kawliya ucapan dan tindakan fayyulazimu mongkone tepi sopoguru tilawat al-kur'ani yang moco kur ur'an seperti ia membiasakan membaca al-kur'an itu baca al-kur al-kur'an orang moco wia terus tidak baca hp-nya terus kalau hp-nya isinya quran itu tidak apa-apa nah contoh wazikrallahi dan zikir kepada Allah bilkolbi dengan hati maupun walisan dengan apa lisan astagfirullah al-adzim astagfirullah al-adzim subhanallah walhamdulillah walailah illallah subhanallah baik secara hati maupun secara alisan wakadhalil kalankoyau mengkono-mengkono tilawata al-kur'an mautai bareng para keda kang teko opoma minat da'awati saking piro-piro doa begitu juga seperti apa seperti doa seperti doa doa atau seperti doa doa wal azkari dan zikir zikir baik di wakfi laili ing dalam waktu bungi wanahari dan waktu awan baik zikir-zikir di waktu malam maupun siang menunaikan sholat waminah sholat sangking sholat wasyam sangking poso baik juga menunaikan sholat maupun juga berpuasa wahijil baik munggah haji atau naik apa haji di baik wahijil baik il harami lahjan haji yang baik til haram mekah mahma kodaro mahma kapan kodaro mampu sopa alim sopa guru ala zalika yang mengkutasi mengkuno mengkuno hijil baik al haram jadi kan tadi seorang guru seorang pendidik itu dijadikan barometer disajikan sumber rujukan dijadikan kutuah panutan maka endaknya ia selalu apa tadi senantiasa membiasakan dirinya untuk membaca Al-Quran mikir ya baik secara hati maupun jalisan banyak berdoa mikir-dikir baik di waktu malam di waktu siang menunaikan sholat puasa haji jika ya mampu itu penting sekali penting sekali dalam konteks amalan-amalan secara spiritual itu akan ditiru oleh para murid baik secara juga secara sosialnya juga tentu akan ditiru juga wasolat ilan moco sholawat ala nabi yang ngatasi kancing nabi salallahu alaihi wassalam dan membaca sholawat kepada nabi wa mahabatih ilan cinta kancing nabi wa ijlalilan ngagung ngake kancing nabi wa ta'zimihilan sama ngagung ngake kancing nabi wal adabilan adab totokra mo'indasimah ismihi tetnalikane krungu asmane kancing nabi wa zikri sunanilan apa nyebut sunanih ing piro-piro sunai kancing nabi mencintai kancing nabi mengagungkannya memuliakannya kemudian juga memakai etikat atau adab ketika mendengar namanya kancing nabi sholawat kancing nabi Muhammad sholawat alaihi wassalam atau cukup rasulullah sholawat alaihi wassalam ketika kancing nabi Muhammad berhijrah sholawat 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 wassalam itu bisa atau Allah sholawat wa zikri sunanilan nyebut sunah-sunahnya kancing nabi harus ditegakkan dipraktekkan terakhir wasa dihasa asar lan utawi adab kan kaping 16 iku ayu amila yento bergaul sopoguru anasa yang menung sobi maka rimil akhlak kelawan piro-piro mulyani atau akhlak kang mulyo kelawan piro-piro akhlak kang mulyo mintola kotil wajhi sangking ajeri perahufan atau sangking ajeri wajah atau wajahnya berseri-seri wa isha wa isha isalam lan nyebaraki salam wa id ami toam lan aweh panganan jadi adab yang ke-16 yang harus dimikiliki oleh pendidik terhadap dirinya yaitu bergaul dengan manusia berinteraksi dengan manusia dengan akhlak yang mulia seperti dengan menampakkan wajah yang berseri-seri gak mendilik-mendilik marah itu senyum berseri-seri begitu ya wa isha isalam dan menyebar luaskan salam assalamualaikum wih kabarik anu nak wih kabarik mas mbak gitu itu betul wa id amit wa'am dan memberikan makanan wa qazbil ghaid lan ngempet muring-muring jangan marah terus tapi mampu menahan amarah itulah adab yang harus dimiliki oleh guru sidi-sidi wih as gak boleh nah gitu main tangan marah-marah wih apa ini duduk nah itu gak boleh harus apa tadi menahan amarah waka fil adhalan nyegah ing piloro waka fil adhalan nyegah piloro aninasi sangking menungso wah timalihila nanggung piloro minhum sangking menungso menahan diri agar tidak menyakiti orang lain serak dan menanggungnya apa maksudnya menanggungnya itu ya bersabar apabila disakiti jadi menahan diri itu menahan diri itu mencegah dirinya untuk tidak menyakiti orang lain dan bersabar apabila ya disakiti itu luar biasa contoh arah guru itu langsung main tangan langsung wah repot ini wah ini kan sebagai tauladan tadi memang berat jadi guru itu tidak hanya basisnya mengajar tapi dia role model ya jadi di masyarakat itu selanjutnya itu tidak minta orang lain untuk ya apa agar ia diutamakan yang awal tadi isar yaitu mengutamakan kepentingan orang lain gitu daripada kepentingan dirinya dan ia tidak minta untuk diutamakan atau dijadikan lebih penting maksudnya gitu jangan wah kalau guru aku minta ustad ini ngarep jiwa jadi guru itu harus mengutamakan kepentingan orang lain meninggalkan kepentingan dirinya sendiri jangan minta untuk apa diutamakan diutamakan melayani orang lain itu harus ditegakkan dibiasakan jangan sampai minta untuk selalu dilayani wa syukrit tafaduli lan nyukuri kanugrahan wa ijadir rohah lan mujut aki kepenak lan mujut aki kepenak wa sa'ing lan berusaha bikad da'il hajati yang dalam nak kani hajat kebutuhan mensyukuri itu malah itu malah membuat ketenangan malah hura-hura itu ditinggalkan ya mempertaruhkan 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 jabatannya untuk memberikan pertolongan bisyafa'ah pada orang lain gitu watala tufi lan walas asih bilfukoro iklawan piro-piro wong fakir belas kasihan kepada fakir miskin wataha bubi lan apa asih asih han seneng mencintai lan demen ilal jeroni marang piro-piro tonggo selain itu juga selalu mengasihi mencintai para tetangganya hura maksudnya hura seneng bucin di tonggo ya enggak ini belas kasihan mencintai kemudian mengasihi pada para tetangga gitu ya wal ap riba ilan sana kerabat tidak hanya tetangga tapi juga sanak kerabat kerabat saudara saudara warif kilan welas bitolabah kelawan piro-piro murid dan mengasihi belas kasihan pada para santri para murid wainati himlan nolongi piro-piro murid wabir himlan bagusi piro-piro murid tidak hanya mengasihi tapi juga menolong dan berbuat baik kepada mereka masyaallah luar biasa ini jadi seorang ustaz seorang guru pendidik ini dituntut kebaikannya di masyarakat masyaallah dan selamat di masyarakat di masyarakat dari guru yang orang layu tim mu kan orang nyempurna ke selamat di masyarakat salat yang selamat yang tahu yang sesuci yang Jadi apabila seorang guru, seorang pendidik itu melihat Orang yang tidak menyempurnakan sholatnya Atau makna yang lain tidak mengerjakan sholat Tidak bersuci dengan sempurna Kemudian Tidak melakukan atau menyempurnakan kewajiban-kewajiban yang lainnya Mas sholatnya itu tidak sempurna itu maksudnya ya Gantek gitu Ya sholat cobu tapi indur ura Asar tapi mahrif ura gitu contohnya Atau salah satu sholatnya itu tidak lengkap Rukun-rukunya ya Atau sesucinya juga tidak belum paham gitu Belum sempurna Atau kewajiban-kewajiban yang lain Maka hendaknya ia harus memberikan petunjuk Pada orang tersebut dengan kelembutan dan penuh kasih Sayangkan sama fa'ala nabi Kaya atau fa'ala agawi sinten kanjeng nabi Muhammad S.A.W. Seperti yang dilakukan oleh kanjeng nabi Mal akrabi sertane piro-piro wong badui Atau mal akrabi sertane wong badui Seperti yang dilakukan oleh kanjeng nabi Kepada orang badui Atau orang dusun, orang desid Al-lazibala kang muyuh Sopo akrabi Film masjid di ing dalem masjid Bagaimana akhlaknya kanjeng nabi Melihat orang badui malah kencing di masjid Tidak kencing di WC Itu disuruh lanjutkan sampai akhir Sampai akhir baru Apa namanya Dinasihati kanjeng nabi Tidak marah kanjeng nabi Tidak marah Karena tidak tahu ya Tidak tahu Wa ma'a mu'awiyah talan sertane mu'awiyah bin al-hakam Mu'awiyah tabe'nil hakam Hina takal lama tetkala nih Omong-omong Sopo mu'awiyah bin hakam Fisolati ing dalem so'walat In dalem so'lat Begitu juga ketika kanjeng nabi Bersama mu'awiyah bin hakam Ketika dalam keadaan so'lat Dan ia berbicara Bagaimana akhlaknya kanjeng nabi Ya tentu Dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang Begitu Itu kalau mau meniru kanjeng nabi Jadi seorang guru Seorang pendidik harus penuh Dengan kelembutan Penuh dengan keramahan Penuh dengan kasih sayang Yang harus kita tampilkan itu ya seperti itu Itu saja Untuk ngaji pada kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Kita akhiri dengan baca solawat Tibil Kulub Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Tibil Kulub Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh